Intro Setiap orang pasti ingin memiliki gaya hidup yang mewah Seperti memiliki barang-barang branded, kendaraan mewah, rumah impian, hingga dapat traveling keliling dunia Di era digitalisasi ini juga banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan mereka Eits, tapi jangan tertipu, gak semua loh yang indah itu terlihat menyenangkan Nah seperti halnya beberapa deretan selebgram berikut ini Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan mereka yang mengaku kaya padahal nih semuanya hanyalah palsu dan untuk ajang pamer saja Nah untuk kali ini Mimin akan ngebahas orang kaya palsu yang suka pamer di sosmed Soulja Boy Soulja Boy merupakan seorang referee yang memulai debutnya pada tahun 2007 silam dengan single yang bertajuk Crank Dad Nah bahkan nih single debutnya tersebut pernah masuk di urutan nomor 1 pada US Billboard Hot 100 Di balik itu Soulja Boy pernah memposting sebuah potret dirinya saat memegang beberapa tumpukan uang di tangannya Awalnya foto tersebut biasa-biasa saja, tapi nih jika ditelusuri lebih lanjut ternyata uang yang ia pegang adalah uang palsu Masing-masing uang itu hanya diberikan 100 dolar di bagian tumpukan atas, kemudian tumpukan lainnya hanyalah kertas putih Tidak hanya itu Soulja Boy juga pernah mengaku telah membeli sebuah penthouse seharga 6 juta dolar Tapi lagi dan lagi, penthouse itu hanyalah sewaan seharga 895 dolar per malamnya Anissa Hasibuan dan Andika Surahman Pada tahun 2017 silam, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus penipuan jasa travel umroh Yang melibatkan pasangan Anissa Hasibuan dan Andika Surahman Modus penipuan yang dilakukan dengan menyediakan jasa perjalanan umroh dengan harga murah Setelah menunggu lama, para jemaah pun tidak kunjung diberangkatkan Rupanya, dana keberangkatan jemaah sudah disalahgunakan oleh pasangan ini Pasangan ini kerap kali mengunggah foto-foto mereka saat berkunjung ke luar negeri Seperti Jerman, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat Pasangan ini telah menggelapkan dana jemaah dengan total kerugian mencapai 905 miliar rupiah Nah akibatnya nih mereka harus merasakan dinginnya lantai penjara Sedel Young merupakan seorang selebgram asal Hong Kong Selebgram cantik ini juga pernah membuat publik menjadi heboh Sebab ia mengunggah beberapa potret di akun Instagramnya yang ternyata bukanlah koleksi miliknya Melainkan potret tersebut ia dapatkan dari Google Hal itu baru terungkap saat salah satu netizen membuka fakta yang ia temukan ke publik Dikutip dari Hitekno.com terdapat 95 foto curian yang sudah diunggah di media sosialnya Setelah banyak yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Settle Young Ia pun kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf 95 foto yang diunggah pun sudah dihapusnya Tay Lopes Tay Lopes adalah seorang pengusaha dan investor yang menghasilkan 60 juta dolar setahun Tay Lopes juga dikenal sebagai internet marketer profesional Ia kerap kali memamerkan gaya hidup mewahnya di Youtube channelnya Tay Lopes juga memiliki banyak pengikut di dunia maya Seperti Instagram, Twitter, Facebook hingga Youtube Nah selain itu ia juga memiliki beberapa kendaraan mewah hingga apartemen yang cukup besar Tapi eh tapi semua itu hanyalah palsu belaka Dikutip dari Abyssfax.com Jika salah satu mobilnya yaitu mobil Ferrari diketahui hanyalah sewaan Apartemen mewahnya juga hanyalah sewaan 50 Cent 50 Cent merupakan seorang rapper Amerika Serikat Pada tahun 2016 silam 50 Cent pernah mengunggah sebuah foto dirinya dengan memamerkan sejumlah uang Akan tetapi uang tersebut adalah uang palsu Nah dikutip dari suara.com Rapper ini beralasan menggunakan properti uang palsu untuk menjaga brand atau produk yang dipromosikan Saat itu pengakuannya disampaikan melalui pengacaranya di pengadilan Hakim meminta klarifikasi karena sebelumnya nih 50 Cent mengajukan permohonan status bangkrut Setelah ia kalah dalam gugatan senilai belasan juta dolar oleh sebuah perusahaan merek ponsel Pemilik nama lengkap Kisian Paul Anderson merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat Ia memulai karir musiknya sejak tahun 2007 dengan lagu populernya yang berjudul Beautiful Girls Dari karir cemerlangnya itu Ia pun mendapatkan banyak pundi-pundi kekayaan Namun yang namanya karir gak ada yang tau ya guys Ya mungkin saja mulus-mulus Tapi pasti ada beberapa liku-liku yang dialami Ingin tampil mewah pria yang pernah berkolaborasi dengan Justin Bieber ini Pernah bersuah foto dengan mengenakan barang-barang mewah Dan pada nyatanya nih semua barang-barang mewah tersebut merupakan barang palsu a.k.a.k.w Barang-barang itu meliputi sebuah jam tangan, cincin hingga kalung Seorang pria Indonesia kelahiran Jakarta yang menetap di London bernama Ahmad Soekarno Merupakan pria yang pernah menjadi sorotan lantaran nih memiliki sebuah mobil mewah yang berlapis emas Mobil yang katanya milik Ahmad Soekarno ini yaitu mobil yang bermerek Rolls-Royce Phantom Cope, Mercedes-Benz, Lamborghini Aventador Super Veloz, dan Bentley Diketahui jika Ahmad Soekarno merupakan tukang kebun yang mendapatkan warisan dari majikannya Kemudian ia kaya raya akibat bisnis trading binary online Namun foto-foto mobil itu rupanya nih milik seorang miliarder asal Arab Saudi Yang bernama Turki bin Abdullah yang kala itu tengah berlibur di London Hmm jadi itu bukan milik dari Ahmad Soekarno Little Day Little Day merupakan rapper muda asal Atlanta kelahiran 2009 Meskipun masih berusia belia namun di postingan Instagramnya Ia kerap memamerkan sejumlah uang yang ia miliki Dan jumlahnya pun tidaklah sedikit Namun kemewahan dan kekayaan itu bukan milik orang tuanya Hal tersebut diketahui setelah mantan bos ibu Little Day mengatakan kebohongan itu di sebuah program di Amerika Serikat Jika semua yang dipamerkan Little Day seperti kendaraan mewah hingga apartemen Itu semua adalah bukan miliknya Ibu Little Day pun kehilangan pekerjaan akibat membiarkan sang putri melakukan hal itu tanpa sepengetahuan bosnya Nah Sobat Update semoga informasi tadi bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semua untuk selalu berlaku jujur Oke deh sekian dulu ya informasi kita kali ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi Sobat Update Terima kasih telah menonton